Intro Selamat saya Investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas Indeks rata-rata utama bursa Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir pada Jumat waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat pekan lalu Didukung oleh keuntungan yang solid di sektor energi Para investor juga terus mencermati mengenai perkembangan stimulus sebesar 1,9 triliun USD yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden Sabtu 13 Februari 2021, Indeks Dow Jones Industrial Average muat 27,70 poin atau 0,09% menjadi 31.458,40 Sedangkan S&P 500 melanjat 18,45 poin atau 0,47% menjadi 3.934,83 Sebaik 9 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau dengan sektor energi naik sebesar 1,4% dan menjadi kinerja terbaik di kelompoknya Sedangkan sektor utilitas dan real estate terus berjuang untuk kembali ke zona hijau Kemudian Indeks komosite Nasdaq bertambah 69,70 poin atau 0,50% menjadi 14.95,47 Namun, rally yang diperpanjang memberikan beberapa perhatian Saham telah dinilai terlalu tinggi hampir sepanjang tahun lalu Dan hal-hal yang kami lihat sekarang dengan GameStop dan Bitcoin ini merupakan tanda spekulasi bukan investasi Sementara itu, perkembangan paket bantuan COVID-19 terus menjadi fokus di Wall Street Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berulang kali membela paket bantuan sebesar 1,9 triliun USD Dan menyebutnya perlu untuk membantu mengendalikan pandemi yang tengah mengamuk dan menyelamatkan ekonomi yang korak-koranda Anggota Parlamen Republik yang mendukung bantuan COVID-19 yang jauh lebih kecil Mengecam langkah Demokrat untuk meloloskan langkah prosedural yang akan memungkinkan mereka Untuk mendorong RUU besar di Kongres tanpa dukungan Partai Republik Dan menyebutnya sebagai proses partisan Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memperingatkan tentang ledakan resiko terkait dengan pasar digital Termasuk penyalahgunaan mata uang kripto Akan tetapi, beliau tidak menampil teknologi-teknologi keuangan baru dapat membantu memerangi kejahatan dan mengurangi ketidaksetaraan Dalam sambutannya pada meja bundar inovasi sektor keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa mata uang kripto telah digunakan untuk mencuci keuntungan dari penyedana narkoba daring dan untuk mendanai terorisme Namun, beliau mengatakan inovasi di sektor ini dapat membantu mengatasi masalah ini Dan mengurangi kesenjangan digital yang memisahkan negara Selain itu, investor juga mengapresiasi kecepatan pemerintah Amerika Serikat dalam mendistribusikan vaksin antivirus corona U.S. Center of Disease Control and Prevention mencatat sudah 31,59 juta orang menerima 1 dosis vaksin dan 9,15 juta orang sudah disuntik untuk dosis kedua Mengutip riset CP, sepertinya target Presiden Joseph Joe Biden untuk mencapai kekebalan kolektif atau herd immunity dalam 100 hari pemerintahnya dapat dicapai Saat ini, rata-rata vaksinasi di Amerika Serikat mencapai 1,44 juta dosis per hari Di Bursa Asia, indeks saham Nikkei Jepang melampaukan level 30 ribu untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun pada perdagangan Senin pagi kemarin Kenaikan ini terangkat oleh keuntungan yang dihasilkan oleh Wall Street pada akhir pekan lalu Selain itu, hal ini didukung juga oleh pendapatan perusahaan domestik yang solid dan bersetujuan vaksin COVID-19 pertama di Jepang Senin 15 Februari 2021, indeks Nikkei Stock Average 225 mencapai level 30 ribu 6,46 Indeks ini bertambah 407,27 poin atau 1,38 persen dibandingkan Jumat yang berada di posisi 29.927,34 Sementara itu, indeks topik yang lebih luas dari semua edisi bagian pertama di Bursa Efek Tokyo juga naik 17,91 poin atau 0,93 persen menjadi 1.951,79 Isu-isu yang berorientasi pada masalah pertambangan, produk minyak dan batubara dan sekuritas menjadi yang paling menguat pada menit-menit pembukaan setelah bel pagi Namun, indeks Tiongkok dan Hong Kong masih tutup untuk perayaan Imlet Pemuatan bersahsia didorong oleh data ekonomi Jepang yang tercatat bertumbuh 12,7 persen year on year pada bulan Oktober ke Desember pada tahun 2020 Angka tersebut di atas konseksualisnya 9,5 persen year on year Dolor Amerika Serikat bertahan di dekat posisi terendah dua minggu pada hari Senin waktu setepat Optimisme tentang peluncuran vaksin COVID-19 dan paket stimulus Amerika Serikat senilai 1,9 triliun USD memberikan dorongan untuk patah uang, pasar saham, dan harga komoditas yang lebih beresiko Selasa 16 Februari 2021, indeks dollar tergelinjar 0,1 persen dan mendekati level terendah minggu lalu di angka 90,249 Yang Jepang dipandang sebagai safe haven, turun 0,4 persen terhadap greenback menjadi 105,27 yen Euro naik tipis 0,1 persen menjadi 1,213,10 dolar memperpanjang kenaikan 0,5 persen minggu lalu Harga emas sedikit menguat pada pendengaran pagi ini, namun kabar tak sedap kembali menerpa logam kuning ini Ada yang meramal harganya dapat turun ke angka 1.800 dolar terperai ans Pada pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat, harga emas di pasar sport naik 0,24 persen dibanding posisi penutupan kemarin Harga logam mulia emas sekarang berada di angka 1.823 dolar per try ans Emas dipandangkan di rentang harga yang sempit Harga emas bergerak di angka 1.800 sebagai level supportnya dan 1.890 dolar sebagai level resistance supportnya Bank investasi log global Morgan Stanley memperkirakan bahwa harga emas akan jatuh ke bawah 1.800 dolar di angka tahun Menurut analis, sentimen bearish untuk harga emas dipicu oleh inflasi yang masih jinak dan prospek perekonomian yang membaik Menurut analis, inflasi akan berangsur naik, namun kenaikan inflasi tidak cukup untuk mendorong harga emas bergerak lebih tinggi Survei yang dilakukan oleh KIPCO terhadap analis Wall Street malupun responden di Main Street menunjukkan bahwa konsensus tidak tercapai Mayoritas analis di Wall Street memperkirakan trend bearish akan terjadi di pasar emas minggu ini Dari 14 analis yang disurvei, sebaik 10 orang atau 71 persen mengatakan harga emas berpotensi tertekan minggu ini Sementara itu, dari total 1.257 investor Main Street yang disurvei oleh KIPCO, sebaik 644 responden atau 51 persen memperkirakan harga emas akan bulis pekan ini Pendapat di kalangan analis dan investor cenderung terbelah, harga emas berpotensi untuk konsolidasi seiring dengan trend wait and see yang terjadi Namun apabila harga emas terus tertekan dan jatuh di bawah 1.800 dolar per try ounce seperti yang terjadi pada minggu pertama Februari tahun ini Maka tekanan jual yang masif akan terjadi Di sepanjang tahun 2021, emas menjadi salah satu aset dengan kinerja yang bisa dibilang buruk Harga emas drop hampir 4 persen Di saat yang sama, greenback yang tercemin dari indeks dolar membuat sebesar 0,5 persen Harga aset-aset berisiko seperti saham, minyak, dan bitcoin bahkan naik lebih kencang Harga kriptokaransi bitcoin justru memimpin pemuatan dengan gain lebih dari 60 persen setiap year-to-date Harga minyak lonjak ke level tertinggi dalam sekitar 13 bulan pada pedangai Senin atau Selasa Pagi waktu Indonesia Barat Harga minyak naik ketika peluncuran vaksin menjanjikan akan menghidupkan kembali permintaan dan produsen-produsen utama menahan pasokan Minyak mentah berjaga brand untuk pengiriman April naik 70 sen atau 1,1 persen Menjadi 63,13 dolar AS per barrel pada pukul 12.15 sore waktu setempat Minyak mentah berjaga West Asian Intermediate AS untuk pengiriman Maret bertambah 63 sen atau 1,1 persen Menjadi 60,10 dolar AS per barrel setelah menyitu 60,95 dolar dan menjadi yang tertinggi sejak 8 Januari tahun lalu Harga telah relis selama beberapa pekan terakhir karena pengetatan pasokan Sebagian besar oleh pengurangan produksi dari organisasi negara-negara pekspor minyak dan sekutunya Dan kelompok produsen OPEC Plus yang lebih luas Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pasar minyak global sedang dalam jalan kepemulihan Dan berharga tahun ini dapat mencapai rata-rata di 45,60 dolar AS per barrel Sekian biter seputar ini saham forex dari komoditas untuk hari ini Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!